Lingkungannya masih asri, masih banyak penghijauan, banyak tanaman hijau, pepohonan Dan dilengkapi dengan fasilitas sarana playground Buat anak-anak tercinta, ada fasilitas rumah ibadah, ada one gate security-nya Security itu 24 jam, row jalannya lebar, bisa muat 2 mobil Lokasinya super strategis karena persis di pinggir jalan Transyogi Ke Tol Jatikarya hanya 2 kilohan saja, sekitar 5-10 menitan Dan ke LRT Cibubur sekitar 7 kilohan, sekitar 15-20 menitan Penasaran rumahnya seperti apa? Nama perumahannya juga harganya, promonya juga penasaran Nah, jangan kemana-mana, jangan matikan handphone atau TV-nya Jangan pindah channel selain channel booking rumahnya Stay tune terus, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya Comment yang positif, share ke seluruh platform-nya sosial teman-teman dan bapak-bapak semua Agar channel booking rumahnya tetap berkembang dan bermanfaat Memberikan info seputar properti yang berkualitas Yuk kita lihat seperti apa penampakan rumahnya Jumpa lagi dengan Abi Al Hanif di channel booking rumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan yang nonton, yang like, yang share, yang subscribe, yang komen Bisa punya rumah dalam waktu dekat ini Amin ya Rabbah, amin Kalau yang sudah punya rumah, saya doakan pula Bisa punya rumah lagi buat aset investasi masa depan Amin ya Rabbah, amin Teman-teman semuanya, ini dia rumahnya Keren ya? Perpaduan nuansa Eropa klasik dan juga modern Nih, dengan lebar muka sekitar 6 meter Ke belakang itu sekitar 10 sampai 11 meter Luas tanah itu mulai dari 61 sampai 93 Total ada 17 unit Berlokasi di Cibubur City Jadi persis di pinggir jalan Transyogi Ke tol Jatikarya jaraknya hanya 2 kiloan Sekitar 5 menit sampai 10 menitan maksimal Dan ke LRT Cibubur itu jaraknya sekitar 15 sampai 20 menitan Kurang lebih sekitar 7 kiloan Nah, ini dia rumahnya Untuk karpotnya bisa menampung 2 mobil Dan beberapa kendaraan motor Nah, bisa dilihat ya Depannya profilannya cantik nih Untuk atap gentengnya ini menggunakan flat button Dan ke bawah itu untuk dinding balkonnya Ya, itu menggunakan granit Jadi kesannya lebih mewah Masih finishing Belum rampung 100% Untuk air tanahnya menggunakan sumur bor Dan listriknya 2200 watt Yuk, kita langsung masuk aja Nah, untuk di depan ini ada sedikit teras Buat naruh kursi atau meja kecil Buat duduk-duduk santai di pagi dan sore hari Ya, asik lah buat ngopi-ngopi ya Yuk, kita masuk Kita langsung ketemu living room Yang cukup nyaman Dan ini lebarnya Kurang lebih sekitar 3 meteran Living room memiliki pintu yang cukup tinggi Nah, ini pintu kayu di lapisi APL Dan ini sudah dapat smart door lock Sebagai bonusnya Ini teman-teman semuanya Nah, untuk jendelanya Atau kosennya menggunakan Aluminium Ini juga cukup tinggi Jadi, cahayanya lebih maksimal Dan si udaranya lebih baik tentunya Floor to ceilingnya Ke pelafon kurang lebih sekitar 3 meteran Dan ini kita punya drop ceiling yang cantik ya Dan sudah dilengkapi juga dengan lampu door lightnya Kita langsung ketemu dengan dapur Nah, dapurnya elegan dan cantik Kalau semisalkan Bapak Ibu, teman-teman semua Tidak mau langsung kelihatan dapur Maka ini bisa di-customize Bisa pindah ke bagian area belakang Nanti saya akan bahas Tapi, untuk tampilan dapur seperti ini Dengan konsep open space Ini saja sudah cukup cantik ya Untuk lantainya sendiri Ini menggunakan granit HT80x80 Dengan corak yang cukup elegan Nah, kita langsung ke bagian area backyardnya Nah, ini yang tadi saya sharing Di depan Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Teman-teman semua Tidak mau dapurnya kelihatan Bisa di-customize Taruh di sini Atau taruh di sini Dapurnya Gitu Nanti ini tinggal dikasih keramik lagi Atau rumput sintetis Atau organik Atau taman Ya, boleh saja Dan ini masih memungkinkan Dan ini bisa ditutup dengan Kanopi Nah, asik ya Ruangannya masih cukup lebar nih Buat servis atau laundry area Dan termasuk dapur Kalau mau dapurnya bisa Atau mau dipindah di sini Nah, kita sekarang ke kamar pertama Di lantai 1 Di sini kita punya Kamar yang cukup lega Lapang Dengan jendela yang cukup lebar Dan tinggi Pastinya ini Sirkulasi udaranya baik Cahayanya juga Bagus ya Buat penghuni rumahnya Dan kita punya Kamar mandi Di samping atau di bawah tangga Yang ini Cukup nyaman Kita sekarang lanjut Ke lantai 2 Nah, sebelum ke lantai 2 Kita bahas tentang tangganya dulu Ini tangganya juga Menggunakan lantai granit Ya Kemudian Untuk railing tangganya Menggunakan corak warna hitam besi Kelihatan industrialis Ini juga cantik dan kokoh tentunya Yuk, sekarang kita lanjut Ke lantai 2 Sampai di lantai 2 Kita punya Area selasar Ya Untuk menghubungkan Antara 2 kamar tidur Dan 1 kamar mandi sharing Oke, sekarang ikut saya Nah, ini kamar mandi sharingnya Cukup lega Bisa dilihat Lebih lega daripada Kamar mandi yang di bawah Ya Dan Ini Juga memiliki Bukaan cahaya Dari jendela mati Sehingga Pastinya Hemat energi Hemat biaya Gak perlu nyalakan lampu Di siang hari Sekarang kita menuju Ke kamar anak Ke kamar anak di lantai 2 Ikut saya Nah, ini cukup nyaman ya Buat anak kita Dan Dimensinya sekitar Kurang-kurangnya sekitar 3x3 Juga memiliki bukaan jendela Hidup Yang bisa dibuka Sehingga Bagus untuk sirkulasi udara Dan juga cahaya Dan punya akses ke balkon nih Menariknya Tuh Ya Ini railing tangganya Sorry Railing balkonnya Belum dipasang Ya Jadi Masih kelihatan Plung Asik ya Linggunya masih asri Banyak pepohonan Hijau Linggunya sudah hidup Yuk sekarang kita Ke lantai Ke Kamar utamanya Nih kamar utamanya Kamar utamanya Ini lebih lega Kurang-kurangnya sekitar 3x3,5 dimensinya Dan punya floor to ceiling Ini kurang lebih sekitar Sama dengan kamar tadi 3 meter lebih Dan punya akses ke balkon juga Asik ya Linggunya masih asri Banyak penghijauan Pepohonan Linggunya sudah hidup Rauh jalan lebar Dan fasilitasnya juga Nyaman disini ya Ada gate security Security 24 jam Ada rumah ibadah Dan ada belegrown ya Sekarang penasaran kan Berapa harganya Yuk ikut saya Ke bawah Yuk Berlokasi di perumahan Cibubur City Persis di pinggir jalan Trans Yogi Ini aksesnya mudah kemana-mana Apalagi ke Jakarta Dan termasuk ke Serpong Kenapa? Karena menuju tol itu Hanya membutuhkan waktu Sekitar 5-10 menitan aja maksimal 2 kiloan jaraknya KLRT Jaraknya Hanya 7 kiloan Itu sekitar 15-20 menitan aja Nah Rauh jalannya lebar Bisa membuat mobil Bisa membuat mobil Dan dikeliling oleh Banyak fasilitas Dan saran umum Di sekelilingnya Mall, cafe, restoran Rumah sakit Sekolah Dan yang lain-lainnya Dan luas tanah Ini mulai dari 61 sampai 93 Tipe bangunan 60 semuanya Total ada 17 unit Ada yang siap dihuni nih Buat teman-teman Dan bapak ibu semua Ini cukup Booking fee Uang tanda jadi 10 juta aja Sudah free Gratis Biaya-biaya Sampai SHM SK berlaku Dan Menariknya Ini ada promo Promo yang pertama Ini ada bonus Smart Door Lock Promo kedua Ada promo Bonus Kanopi Promo berikutnya Yang gak kalah menarik Ini 12 angsuran awal Atau pertama Hanya 2 jutaan aja Luar biasa Spektakuler banget Nah harga jumlahnya berapa Coba tebak 3M 2M Corat semua Harga rumahnya Start di angka 900 jutaan aja Untuk cashnya Dan 1M Untuk KPRnya Nah Untuk Angsuran normalnya Skema step upnya Itu mulai di angka 5 sampai 6 jutaan Sekian Ya naik berjenjang Dan skema angsuran flatnya Itu ada di angka 10 jutaan Dan yang gak kalah menariknya Kita juga punya nih Rumah yang gak kalah cantik Tapi harganya Masih murah banget Dua lantai Masih 500 jutaan Tuh Murah banget kan Dengan luas bangunan 40 Dan luas tanah 33 Dan seperti ini rumahnya Nah ini contoh gambaran dari proyek rumah yang ada di Surabaya Nanti rumahnya disini pun seperti ini ya Teman-teman dan bapak ibu semua Dan banjir promo bonus nih Ada smart door lock system Ada semi furnish Ya ada free canopy Dan lain-lainnya Keren kan? Yuk langsung aja deh Jangan banyak mikir Nah langsung aja nih Segera visit dan booking rumahnya sekarang juga Sebelum harganya naik Atau nyelidnya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih